Dicari di seluruh wilayah Indonesia Ini mobil double cabin yang rasanya Pajero Sport sekali, bos Tebal, woh Pokoknya kokoh sekali bagian situ Wih, mantap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi dengan saya Anwar di Ampat Otomotif Dan kita ketemu barang langka lagi Yang diperebutkan dan dicari di seluruh wilayah Indonesia Ini adalah Mitsubishi Triton Dan yang kita dapat adalah custom manual Paling mewah dan paling begahnya Mitsubishi Triton Ini adalah Mitsubishi Triton Exit Edition terbaru Baru di tahun 2023 ini Seperti apa ulasannya Ikuti sampai selesai Dan ini adalah Mitsubishi Triton Exit Manual Terima kasih telah menonton! Nah bos you seperti yang ku sampaikan di awal tadi Ini adalah Mitsubishi Triton Exit Manual Ini mobil Dicari di seluruh wilayah Indonesia Di medan tambang Di jalan kota Dimanapun Itu dicari di seluruh Indonesia Kenapa bisa? Karena ini adalah yang custom manual Paling mewah Di atasnya ini tinggal yang ultimate Yang automatic Tidak ada lagi manual yang kelasnya di atas ini Dan Kalau kalian lihat Memang ini mobil Menjadi salah satu double cabin Paling Keren yang pernah saya lihat Dari sisi tampangnya Dengan garis dynamic shield Grillnya yang black glossy Di bagian tengah Lalu kemudian fog lampnya Yang pakai Lampu sennya yang pakai bohlam Lalu di bagian bawah ada fog lamp Lalu untuk lampu utamanya Wih Ini bos Ini lampu utamanya Pakai projektor Sama persis Seperti yang ada di Pajero Dan wih Garis hitam Black glossy Yang ada di bagian dalam Membuat bagian depan Lampu mobilnya Kelihatan lebih hidup Apalagi kalau kita lihat Ini grillnya Sama seperti yang ada di Pajero Seolah-olah tembus Masuk ke dalam Dan woh Mantap sekali Warna putih di bagian bawah Situ untuk backgroundnya Dan ada kayak garis Lampu yang menarik Pada saat dia menyala Bos you Karena sebenarnya menyalanya Di bagian dalam Cuman di bagian Apa kacanya Ditambahkan fitur Ala-ala kayak gitu Dan Wah Mantap Spionnya Dibikin warna hitam Wih Lebih gagah Dan lebih garang lagi Memang kemarin pada saat Triton berubah Dari Euro 2 Menjadi Euro 4 Ini jadi hitam Footstepnya juga Menjadi lebih hitam Sebenarnya memang Lebih gagah warna hitam Ketimbang yang kemarin Terlalu rame warnanya Cocok warna hitam Nah Andaikan velgnya juga Dibikin warna hitam Wih Lebih gagah lagi Bos tapi ya Sekali lagi Ini dibikin unik juga Untuk velgnya bos Ini velgnya Pake warna Silver gunmetal Perpaduannya Kayak gitu Dan Ini sama seperti yang ada Di Pajero Sport Untuk shock breakernya bos Dan suspensinya Dan pairnya Ini mobil double cabin Yang rasanya Pajero Sport sekali bos Stabilisernya disitu Bisa kelihatan Lalu kemudian Ada drive shaftnya Pasti Kelihatan di bagian bawah sini Karena ini adalah 4x4 Tuh kelihatan Tuh kelihatan gak sih Disitu Untuk Penggerak roda depannya Wah Mantap sekali bos Nah ini ada Engine covernya Atau engine guardnya Di bagian bawah sini Jadi kalau misalkan Ada batu-batu Yang menghantam Gak usah khawatir Ini Tebal Wah Pokoknya kokoh sekali Bagian situ Dan ini juga bos Untuk front underganessnya Dibikin warna hitam Jadi kelihatan lebih Ah Sporty Wah Interkulernya bos Panjang sekali Dari gini ke kanan Beda dengan Triton-Triton sebelumnya Wajarlah Mobil ini sudah pakai Mesin Pajero Sport Atau mesin generasi terbaru Daripada Mitsubishi Untuk diesel Kayak gini Pajero Sport Triton Dan L300 Bahkan 4 N15 Generasi terbaru Mesin yang dipakai Di Pajero dan Triton Nah Handle pintunya Dibikin jauh warna hitam Ini sama Lalu untuk remnya Di bagian belakang Dia masih pakai rentromol Ini masih agak kotor Karena kita lagi di gudang bos Dan mobil ini Itu ada di Makassano Ada Mall Nipah Ada AAS Building Lalu kemudian ada Kampus Umi yang ada di depan sini Lalu kemudian Mitsubishi Bos Pembelian motor Cabang Urib Dan di bagian sana Kelihatan ada gedung Graha Pena Nah balik lagi ke Triton ini Bannya ini Tinggal diganti pakai ban NT Dan kalau tidak salah Untuk pembelian mobil ini Kalau tidak salah Kalau tidak salah Dapat bonus ban kasar Atau ban pacul Atau ban off-road Kalau tidak salah Kalau Sarah Berarti saya keliru Mohon diluruskan Nah untuk bugnya Sudah dapat badliner semua Jadi pokoknya Kita mau taruh apapun di atas Mau kita taruh durian Mau kita taruh apapun Pokoknya aman Tidak merusak bagian Rangka Atau bagian bodi Daripada bugnya ini Ada hooknya Di bagian situ Kayak gini Untuk ikat barang Ada empat Dan disini ada Bagarnya lagi Dan ada divogger belakang Untuk pick up Dapat divogger itu Hal yang cukup mewah Dan ini adalah Yang exit Ini ada tulisannya XCN Manual Terus di bagian sini Ada kamera mundurnya Ini untuk buka tutup bugnya Dia dibikin warna hitam Dan ada lampu ketiganya Ditaruh di bagian atas Nah ini pajero Kayak gini Siulan mesinnya Luar biasa Mantep Wih Cakep Pokoknya mesin yang sama Yang ada di Mitsubishi Tritone ini Pake Myfax Clean diesel Cleannya Pake warna biru Dan untuk full stepnya Dan bumper belakangnya Dibikin warna hitam Kamera mundurnya ada Dan Gak ada sensor parkir ya Tidak dapet Sensor parkir ternyata Hanya ultimate Yang dapet Kalau gak salah Untuk joknya Baris kedua Weh Disini biasanya Kalau masuk di medan tambang Yang duduk di baris kedua Itu biasanya Entah bos-bos Atau biasanya bos Disaruh di bagian depan Dan ini joknya Sudah pake jok kulit Bos Jok kulit Ya semi sintetis Bukan semi sintetis Kulit tapi dia yang lubang-lubang bos Intinya ini joknya Pastinya sangat nyaman Untuk duduk disini Sandarannya ada dua Di bagian tengah sini Ada armrest dan cup holder Pastinya Dan intinya Cukup nyaman Untuk duduk di baris kedua Juga ini Kaki kita bisa Selonjuran sedikit Masuk ke bagian bawah Dan ini dasarnya Pake karpet yang Alal-alal Duduk kayak gini Nah ini ada hand grip Buat pegangan Pada saat kita jadi penumpang Ada lampu baca Di bagian atas itu juga Untuk di Bagian dalamnya Nah ini ada tombol lock unlock bos Kunci buat emergensi Dan di bagian dalam Untuk Sisi kemudinya Ini Pintunya Dudukannya plastik Sandarannya kulit Dengan jahitan-jahitan Yang Original kayak gini Wih mantap sekali Di bagian bawah sini Ada tombol Power window Yang bagian driver Sepertinya udah auto Dan untuk joknya bos Aduh Mobil pickup Double cabin Pake pengaturan jok elektrik Wih Gampang bos Maju mundur Maju mundur Aha Lengkap Bisa naik turun Sisi depan Wih Mantap Belakang Belakang Wih Mantap sekali Naik turun Naik turun Juga bisa Mundur Aha Mentok Sudah seperti ini Dan buat yang Pecinta manual Ini pastinya udah Cocok sekali Mesin diesel Dengan tenaga buas Transmisi manual Sudah Perpaduan yang sangat Amat Komplit Joknya Ini pake yang lubang-lubang Kayak gini Jadi gak gampang Panas Atau gak berasa panas Steernya Sama seperti yang ada di Expander Cross Yang manual juga Tidak ada cruise control Kecuali yang Matic Udah pake cruise control Tapi disini Masih lebih mewah Yang Expander Cross manual Bisa gak tutup Telepon dan bagian Apa Entertainment disini Ini gak ada Polosan Dan ini dibalut Dengan kulit Dan ini Nyaman sekali Buat digenggam Masih lebih mewah Speedometernya Expander Cross Karena ini masih pake yang Apa Di analog Belum yang digital Lalu kemudian disini Parking brake nya Manual Parking brake Lalu kemudian disini Bisa buat Sandaran tangan Dengan material yang kulit Kayak gitu Mewah Ada asbak bos Buat yang merokok Gampang Merokok aja Taruh di asbak situ Dan ini super All wheel Select untuk Operating Atau operasional Penggerak 4x4 nya bos 2H 4H 4HLC 4LLC Wah Gak perlu pake tuas-tuas lagi bos Ini transmisinya manual 6 percepatan Waduh 6 percepatan Mantap sekali Pokoknya Akselerasinya Dan Di posisi merayap Pastinya enak sekali Dan di bagian sini Kaki atau dengkul kita Tidak beradu Dengan material kelas Tapi Material keras Tapi material yang soft touch Juga begitu Nah AC nya Sudah Digital dengan tombol-tombol Bosio Lalu kemudian ada head unit Dan di bagian bawah Ada lighter Ada USB slot juga Dan ada lampu hazard Sion tengahnya Masih manual dimming Dan di atas ada lampu baca Dan ada juga di bagian sini Hmm Mau dipawa pulang ini mobil Buat kalian yang ada Di solos Indonesia Tenggara Maluku Papua Langsung di hubungi Nomor kontak yang ada Di layar Atau di deskripsi video Hubungi nomor kontak Yang ada di layar Di bawah sini Jangan lupa di follow Medsos kita Ampat Otomotif Dan Ampat Anwar di Instagram Dan TikTok kita juga Jangan lupa di follow Itu update nya Kalau ada yang clear dan salah Mohon dibahaskan Dan Wassalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Terima kasih telah menonton